Meski Kota Medan telah mengalami penurunan PPKM dari level 4 ke level 2, namun petugas gabungan TNI Polri dan keluruhan di Kota Medan masih terus menggelar razia penggunaan masker di sejumlah titik di Kota Medan, salah satunya di jalan pematang pasir Kota Medan. Meski Kota Medan mengalami penurunan 100 level PPKM, namun terlihat beberapa pengendara sepeda motor masih kurang kesadaran akan pentingnya protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Saat petugas gabungan terdiri dari Satpul PP Kota Medan, Kelurahan, dan TNI Polri melakukan razia masker di jalan, sejumlah pengendara motor tidak memakai masker diperhentikan untuk didata serta diberikan sanksi, menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga push-up. Lurah Tanjung Mulia Hilir, Hendra Saputra mengatakan, razia masker dilakukan untuk mengingatkan pandemi belum berakhir dan berpesan kepada masyarakat khususnya di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir agar terus menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari penularan COVID-19. untuk razia masker, kita sudah rutin lakukan pada hari ini di Jalan Pematang Pasir, Bawadol. Agar pengendara yang tidak memakai masker, akan kita jalan juti untuk pemeriksaan dan memberikan sanksi ringan dan peringatan juga kepada imut sanggutan untuk tetap memakai masker, ikuti proses. Dan kita juga berikan masker kepada yang tidak memakai masker. Tapi ada tindak, Pak, saksi sosial yang diberikan kepada pengendara yang tidak memakai masker atau imbawanya, Pak? Ya, jadi yang tidak memakai masker, kita berikan peringatan isang. Kemudian, apabila perlu, akan diberikan peringatan seperti hukuman menyanyikan lagu Indonesia Raya atau push-up. Lurah Tanjung Mulia Hilir, Hendra juga menjelaskan razia pelanggaran protokol kesehatan akan terus dilakukan petugas Satgas COVID-19 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir seiring pemberlakuan PPKM Level 2 di Kota Medan. Dari Medan, Sadam Husin, INews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.